Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diketahui sedang berbahagia. Pada 17 Oktober 2023, pasangan tersebut merayakan aniversarinya yang ke-9 di kediaman rumahnya. Tidak mau ketinggalan, Rayanza alias Cipung yang dibantu Susrini itu nampak memberikan sebuah kejutan aniversari kepada kedua orang tuanya, lewat nasi tumpeng mini yang dihiasi dengan karakter hewan, pagi-pagi dapat surprise dari Rayanza, tulis Raffi dan Nagita, dikutip dalam akun Instagram miliknya RaffiNagita1717, Rabu, 18 Oktober 2023. Tidak hanya itu, dalam nasi tumpeng yang disajikan dua tingkat itu juga menuliskan inisial RN, yang artinya Raffi dan Nagita. Sontak saja Raffi yang memegangi tumpeng, dengan gigi yang menggendong Rayanza itu terlihat sangat terharu dengan tingkah putra keduanya yang belum genap 2 tahun. Meskipun demikian, ternyata Raffi dan Nagita merasa senang dan gemas dengan tingkah putranya. Dengan Raffi yang memegangi tumpeng dan Nagita yang masih menggunakan baju tidur, mereka nampak asyik foto bersama mengabadikan momennya tersebut namun, ternyata hal itu tidak hanya Raffi dan Nagita saja yang berhasil dibuat gemas dengan kelakuan Rayanza, tetapi para netizen yang melihat unggahannya pun ikut merasakan euforia di rumah Andara tersebut, ditambah jambul Rayanza yang pagi-pagi sudah menjulang tinggi merebut perhatian netizen. Merayakan wedding anniversary ke-9 pada 17 Oktober 2023 kemarin, keduanya menjadi pengantin kembali dan mengadakan pesta di rumahnya yang berada di Andara. Para karyawan Rans pun menjadi tamu pada momen tersebut dan satu persatu bersalaman dengan Raffi dan Nagita yang berada di pelaminan. Menariknya, Cipung tampak hadir menjadi tamu pada momen tersebut. Gemas banget, seperti inilah potret-potretnya buatmu. Presenter Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada Selasa, 17 Oktober 2023 merayakan anniversary yang ke-9 tahun. Rupanya, kedua anak mereka, Rafatar dan Rayanza Malik Ahmad memberikan kejutan kecil. Pada pagi hari, Rafatar dan Cipung dibantu Susrini membuatkan nasi kuning untuk diberikan pada Rafi dan Gigi. Rafi tentunya senang dengan kejutan yang diberikan kedua anaknya. Tadi pagi dibikinin, ucap Rafi Ahmad saat ditemui di kawasan jalan Kapten Tendean, Mampang, Jakarta Selatan. Sayangnya, rasa kecewa justru didapat Rafi dari istrinya sendiri. Pasalnya, Gigi tidak datang ke sebuah acara televisi yang dibuat khusus untuk merayakan momen hari jadi pernikahan mereka. Gigi mengaku sedang tidak enak badan hingga tidak bisa datang ke acara tersebut. Awalnya Rafi mengira kalau itu hanya alasan dan di tengah acara bakal datang dan memberikan kejutan. Akhirnya, hingga acara berakhir Gigi tetap tak kunjung datang. Akhirnya diketahui kalau ibu dua anak itu lebih memilih main tenis dan meski kecewa, Rafi tetap menerima keputusan istrinya. Ah, udahlah. Yang penting sehat selalu, bahagia. Udah gitu aja, gak ada surprise, kata Rafi Ahmad. Di momen bahagia mereka, Rafi dan Gigi juga sama-sama tidak menyiapkan kado spesial. Namun ia tetap berdoa yang terbaik buat rumah tangganya. Doa aja buat istriku tersayang, ungkas Rafi.